Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk waktunya pada hari ini Saya dari tim SOC Kebetulan tim yang baru dibentuk sekitar 3 minggu yang lalu Dan ini perkenalkan nama langkah saya Sekarang berdomisili di Candirejo, Ngelik Sleman Gak jauh dari kampus, media sosial Bisa nanti kepo-kepo Kita temenan juga di Instagram atau juga di LinkedIn Sebelum masuk ke sesi materi Jadi saya bergabung di BSI Itu Desember tahun 2019 Di timnya Mas Aping Kemudian dari timnya Mas Aping dipecat Ini kurang satu ya Bergabung dengan timnya Mas Prendi Sekitar beberapa bulan Nah setelah itu akhirnya terbentuk Tim baru lagi SOC Ini masih junior ya Kami itu masih nyubit di SOC Karena emang baru terbentuk di awal tahun 2022 Mungkin sedikit perkenalan dari saya Langsung aja ya Kita masuk ke sesi materi Jadi sebenarnya bagaimana perlindungan itu bisa diterapkan Atau bisa kita kedepankan Yaitu adalah dengan kita mengetahui sebuah resiko Jadi apa aja itu resiko yang perlu kita identifikasi Itu kalau di sini ada tiga ya Yang pertama adalah ancaman Kemudian adalah fluner atau kerentangan Kemudian impactnya Jadi setelah fluner itu dan treat itu memberikan impact Itu menjadi sebuah resiko Katakan sebuah server kena the DOS Kemudian tumbang Karena cloud CPU yang terlalu tinggi 100% Kemudian proses data akhirnya mati Nah itu termasuk adalah impact dari sebuah kerentanan Atau sebuah ancaman Kemudian bagaimana kita untuk melakukan hardening Atau bagaimana kita untuk melakukan perlindungan sebelum itu terjadi Ini ada sebuah konsep Jadi konsep ini keluar dari National Security Agency Nah ini konsep yang sangat baik ya Konsep ini menerapkan tujuh layar Layar satu sampai dengan layar tujuh Yang mempunyai klasifikasi masing-masing Dari mulai data kemudian ada aplikasi Ada host Kemudian juga ada network Selanjutnya ada pre-meter Kemudian ada physical Ada police Nah ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda Jadi peranan apa yang bisa diterapkan di sini Kita coba ulik satu-satu Jadi di layar pertama itu yang paling rentang ya Jadi layan pertama itu layar yang paling tinggi Jadi biasanya kan kalau di OSI layar network itu Layar satu adalah layar fisik Nah jadi di konsep dari NSA ini Ada tujuh ladder yang perlu kita perhatikan Dan ini ada upaya yang mungkin bisa kita terapkan di ruang lingkup BSI atau UI secara global Jadi yang pertama itu di layar pertama ada data defense ya Jadi defense sebuah data itu bisa diterapkan dengan menerapkan sebuah access list control ya Atau juga bisa melakukan strategi backup data setiap waktu Nah itu tentunya juga akan sangat membantu kita ketika data itu hilang atau data itu rusak ya Jadi sangat penting dilakukan Kemudian di layar dua itu ada aplikasi defense Jadi ini untuk mengontrol akses informasi yang scientific Jadi contohnya apa nih yang bisa kita lakukan Mungkin ini sudah diterapkan ya di layar satu, layar dua di BSI Itu ada autentifikasi, ada otorisasi Kemudian ada kebijakan password Jadi ini sangat penting di sisi personal Karena kebijakan password ini kadangkala menjadi isu yang sangat tidak kita kenali Kadang kita sharing password padahal itu adalah password system dan lain sebagainya Nah kemudian ketika kebijakan password ini tidak dilakukan Contohnya adalah di dalam sebuah aplikasi itu ada master password ya Atau super admin Nah super admin ini ternyata diakses oleh beberapa orang di dalam sebuah tim Nah ini kan akan menjadi sebuah isu juga sebetulnya Ketika ada perubahan Nah kadangkala kita tidak tahu nih perubahan yang dilakukan itu sama siapa Padahal di dalam sebuah tim ada tiga orang Nah tiga orang ini login dengan user dan password yang sama Di dalam sebuah sistem aplikasi Jadi disini sangat diupayakan Dilakukan kebijakan password Kemudian yang selanjutnya kita lebih naik lagi ya Ada host ufriend Nah ini merupakan komputer yang menjalankan sebuah aplikasi client server Atau mungkin biasa kita pakai ya Ada PC laptop yang biasa kita pakai Nah ini juga upayanya harus sangat diperhatikan Karena ini kadangkala menjadi sebuah kelalaian di dalam keamanan Karena contohnya saja ya Kita menggunakan Windows Kita menggunakan Windows unlesensi Kemudian tidak update Kemudian tidak ada antivirus untuk menangkal sebuah malware Atau juga ternyata walaupun disitu ada-ada antivirusnya Antivirusnya tidak up to date Bukan lagi tidak up to date Mungkin malah sengaja tidak diaktifkan Nah jadi kadangkala kita tidak uang dengan sebuah isu keamanan Untuk sesuatu yang kita pakai sendiri Contohnya adalah laptop Nah kemudian upaya apa saja nih Yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan sebuah PC Atau sebuah laptop di dalam jaringan internet Yang pertama adalah Tentunya operating systemnya ini harus dihardening Jadi katakanlah sebuah organisasi Di sini adalah BSI Kita menerapkan standarisasi OS yang harus dipakai oleh setiap personal yang ada Atau setiap pegawai yang ada Katakan semua pegawai dilarang menggunakan Windows 7 Atau semua pegawai menggunakan Windows 10 update terbaru Home atau Pro Nah itu termasuk di dalam hardening sebuah sistem operasi Kemudian apalagi nih Selain kita melakukan hardening Kemudian kita selanjutnya adalah melakukan update OS Nah kenapa perlu melakukan update OS Karena setiap pengembangan sebuah sistem Itu tentunya akan mengedepankan juga dari sisi keamanan Jadi mungkin saja Windows yang kita pakai Katakanlah contoh yang paling umum Windows XP sudah kita tinggalkan Karena memang terdapat kerentanan yang sangat tinggi di dalam sebuah sistemnya Kemudian di Windows 7 juga sama Windows 7 sudah tidak didukung update sistemnya Karena mungkin memang sudah ditinggalkan dari sisi Microsoft Oleh karena itu ketika kita menggunakan Windows 7 dan tidak mendapatkan update Pad yang baru Otomatis disitu ada celah keamanan di OS yang kita pakai Contohnya adalah tadi Windows 7 Jadi seperti itu Kemudian ketika kita menggunakan Windows 10 atau Windows 8 Sebetulnya itu ada patch baru Ada update terbaru Tapi kita tidak melakukan update Apa yang akan terjadi? Tentunya OS itu mempunyai kerentanan yang mungkin bisa menjadi celah Untuk disusupi sebuah malware Seperti itu Jadi memang yang namanya firewall atau juga antivirus Update cut itu sangat penting Ketika kita menjalankan sebuah sistem operasi Kemudian selain itu Dari sisi usernya Kemudian juga perlu adanya sebuah distribusi firewall Apa yang bisa dilakukan ketika distribusi firewall itu diterapkan Sebenarnya cukup Mungkin kita sudah ini ya Sudah bersinggungan dengan distribusi firewall itu Jadi di BSI mungkin teman-teman juga sudah ada yang punya 40 client Nah disitu tuh sebetulnya Selain menjadi akses VPN Itu juga terdapat sebuah firewall yang ditarapkan di VPN tersebut Karena 40 client itu berjalan di sebuah firewall Jadi VPN yang berjalan di sebuah firewall Jadi itu bisa dimasukkan atau bisa disebut dengan distribusi firewall Kemudian yang selanjutnya Kita perlu mungkin audit sebuah host Nah ini auditnya bermacam-macam Tergantung kebijakan dari organisasi tersebut Yang selanjutnya ada di layar 4 Nah layar 4 disini yang disebutkan adalah sebuah network defense Jadi di network defense itu cukup kompleks yang perlu dilakukan Yang upaya yang mungkin bisa dilakukan Ini sekedar contoh saja yang saya tulis Jadi dengan kita melakukan subnetting dan vila Itu termasuk sebuah perlindungan kepada jaringan Katakanlah ketika satu organisasi dengan banyak macam sub atau divisi Tidak dilakukan sebuah subnetting dan vila Ini akan sangat menjadi riwah Ketika terjadi looping atau terjadi the dose Jadi ketika satu host Katakan kena the dose Kemudian akhirnya mesin itu tumbang Ketika tidak dilakukan sebuah subnetting dan vila Itu akan sulit untuk didotasi Kemudian ACL Akses kontrol ini juga mungkin menjadi upaya yang perlu dilakukan Ada VPN yang sudah sangat perat dengan kita Kemudian ada autentifikasi atau radius Jadi sebuah network ketika kita terhubung Alangkah baiknya network itu bukan network publik Maksudnya adalah ketika kita ke cafe Kita kan tidak tahu keamanan jaringan yang ada di situ Atau di situ ada firewall Atau di ruang publik yang lainnya Ketika kita terhubung dengan sebuah jaringan publik Jadi alangkah baiknya Kita menggunakan VPN yang sudah didisipkan kepada masing-masing Jadi dengan kita connect VPN Mungkin kita bisa mendapatkan keamanan di jaringan tersebut Karena sebelum kita berselancar ke dunia maya Jadi kita perlu melewati firewall yang ada di UI Itu juga sebagai keamanan di sebuah jaringan Selanjutnya ada DMZ Ini DMZ defense Jadi ketika kita menerapkan sebuah DMZ Ini juga termasuk adalah Perlindungan terhadap sistem informasi Jadi dengan melakukan DMZ ini Tentunya suatu area yang digunakan Akan bisa berinteraksi dengan pihak luar Ini contoh yang mungkin bisa diterapkan adalah Membuat DNS Atau dengan adanya firewall Kemudian juga dengan adanya UTM Dan selanjutnya mungkin disini bisa diupayakan Katakanlah ada WAF Kemudian selanjutnya bukan cuma sekedar ini Mungkin bisa diterapkan sebuah destination Dan lain sebagainya Jadi ketika IP internal Network internal Itu tidak terdeteksi ke luar Jadi yang terdeteksi adalah sebuah IP publik Yang memang kita pergunakan untuk determinasi zone Kemudian yang selanjutnya adalah layar fisik Jadi di layar fisik Tentunya Ini sangat Perawan Tentunya ya Karena ketika layar fisik tidak diterapkan Ini tentunya Layar-layar berikutnya akan terdampak Jadi katakan sebuah kantor Atau sebuah data center Tidak memiliki CCTV Nah ini akan menjadi sebuah kerentanan Atau ternyata data center-nya tidak menerapkan Ada sistem keamanan berupa Mungkin pintu yang terkunci dan sebagainya Atau yang menjadi tim pengamanan di situ Itu juga akan menjadi sebuah isu Di dalam keamanan fisik tersebut Kemudian tentunya Otoritas di sebuah ruangan Atau sebuah apa nih ya Jadi otoritas untuk melakukan akses secara fisik Di dalam sebuah ruangan atau sebuah mesin Itu juga harus di Mungkin itu ya Kemudian yang selanjutnya Ini layar yang cukup luas ya Yang sangat luas Jadi di layar tujuh ini lebih ke administratif Jadi dengan menerapkan sebuah SOP Atau kebijakan keamanan Atau juga di sini ada upaya-upaya Untuk melakukan sosialisasi Tentang bahaya virus, malware, dan sebagainya Atau ada sebuah Mungkin ini bisa diterapkan juga Pelatihan-pelatihan berupa keamanan Nah itu juga bisa dilakukan di layar tujuh Kemudian gimana nih Kalau ternyata sebuah organisasi Kena sebuah serangan Jadi yang perlu kita lakukan Kita tetap harus berusaha tetap kuat Jadi tetap bako Pikiran kita tetap jernih Itu yang perlu kita kedepankan Dengan kita tetap berpikir jernih Kita bisa melakukan sebuah metode-metode Untuk keamanannya Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah Ini Jadi saya ambil Ini contohnya dari T-shirtnya Kemendikbud Jadi ada tahap-tahapan Pertama adalah Kita melakukan persiapan Kemudian ada identifikasi Ada Contaiman Penahanan Kemudian juga Ada Ada Erotation Ada recovery Jadi kita akan coba Mendetail Apa yang perlu kita lakukan Ketika ada sebuah serangan Yang masuk Jadi yang pertama Kita menyiapkan Personalnya dulu Nah Kalau personalnya belum ada Gimana ya Jadi mungkin yang lebih dikena adalah Brutine Ketika sebuah Insiden responnya tidak ada Gimana Jadi kita perlu Di dalam ruang rekup Organisasi kita Di dalam situ Semuanya Munculah sebuah Tim baru ya Itu Sebuah persiapan Yang sebaik Kemudian Persiapan apa aja nih Yang perlu kita siapkan Di sebuah Di sebuah Mungkin pertama adalah Virus removal Jadi Virus removal Banyak pilihan ya Itu bisa kita menggunakan Antivirus Kita bisa menggunakan Malware Removal Dan sebagainya Terus pilihannya apa Banyak pilihan ya Di Google Di dunia maya Banyak Kita perlu Pilih yang mana Itu tergantung dengan Dan tentunya Finansial Karena Yang namanya Antivirus Atau antimalware Yang baik Adalah Dengan up to date Itu kita berarti Perlu subscribe Seperti itu Jadi ketika Antivirus Atau antimalware Yang kita punya Tidak up to date Itu sama aja Pokoknya Kemudian Ada Wershark Wershark ini Bisa dilakukan Untuk mengaktifkan Sebuah trafik Yang lewat Jadi ketika Kita memenuhkan Wershark ini Kita bisa melihat Trafik apa aja Yang Dilakukan Di sebuah Jaringan Karena Laptop saya Dimonitor Pak kalian Saya Kemudian Akhirnya Kelihatan Wah Aku buka Apa ini Aku akses kemana Apa Kemudian Persiapan dokumen Persiapan dokumen Ini juga perlu Dilakukan ya Karena dengan Kita membuat Daftar ID Yang diperbolehkan Atau tidak boleh Lewati suatu Jaringan Ketika terjadi Bisa kelasan Itu sangat Diperlukan ya Kita punya list data Itu Sangat diperlukan Dan ini sudah Diterapkan Diorganasikan Jadi Yang namanya Antimalware Kemudian VPN Firewall Tadi 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 Kemudian Tahap selanjutnya Adalah Identifikasi Jadi Apa aja Yang perlu kita Identifikasi Jadi Tahap Identifikasi Ini Bisa kita Seperti Atau Paling tidak Ada yang Dilakukan Di tahap Ini Jadi Dengan Menentukan Apakah Kita Menjadi Sebuah Target Atau Sebuah Ini Apa Sepuas Jadi Kita harus Mengidentifikasi Oh Ternyata Serangan itu Sebagai imbas Dari Orang lain Atau Dari Aliran Yang lain Ketika kita Sudah memahami Itu Kita bisa Mempetak Jadi Ketika Kita Sudah Mengetahui Kita Menjadi Target Utama Atau Menjadi Imbas Kemudian Kita Juga Harus Review Log Dan Sebagainya Jadi Ini Tahapan Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Kemudian Kita Juga Akhirnya Bisa Memahami Perilaku Yang Normal Di Dalam Sebuah Lalu Kemudian Tahap Penahanan Selanjutnya Di tahap Penahanan Ini Jadi Ketika Penyerang Masuk Apa Yang Perlu Kita Lakukan Ditahan Tujuannya Atau Ditahan Sekalian Kosenya Jadi Ini Akan Meningkatkan Kecepatan Respon Dan Mengurangi Perusahaan Jadi Aktifitas Apa Ini Yang Perlu Kita Lakukan Di Tahap Jadi Mungkin Ada Metode Yang Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Mungkin Mengidentifikasi Lokasi Dan Pemilik Sistem Yang Terlibat Jadi Ketika Itu Adalah Sebuah Host Yang Ada Di Dalam Organisasi Kita Kita Bisa Melihat Oh Ini Make Address Berapa Oh Ini IP Berapa Udah Kita Karatina Dulu Atau Kita Matikan Dulu Koneksinya Biar Tidak Merambah Keman Tapi Ketika Itu Adalah Orang Luar Bukan Dari Organisasi Kita Itu 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 Yang Bukan Termasuk Organisasi Kita Jadi Otomatis Input Yang Dari Luar Itu Jadi Seperti Di Tahap Penahanan Ini Kita Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Berupa IP Kita Berupa MAC Atau Termasuk User Kalau Di dalam Organisasi Jadi Oh Ini IP Oh Usernya Siapa Oh Usernya Zen Zen Lakukan Serangin Apa Sudah Kita Masukkan Oh Ini Nanti Kedepan Perlu Kita Follow up Ke Orang Jadi Di Sebuah Penahanan Kita Juga Harus Mendapatkan Sebuah Datuk Kemudian Di Tahap Eradication Ini Untuk Menakluan Anak Yang Lebih Dalam Maka Lebih Lanjut Ini Biasanya Dengan Data Yang Kita Peroleh Katakan Lognya Sudah Kita Cek Kemudian Filenya Sudah Kita Cek Jadi Katakan Sebuah Malewar Itu Apa Di Dalam Malewar Itu Data Apa Yang Hilang Jadi Ketika Sebuah Data Hilang Ini Adalah Tahap Yang Mendalami Dilakukan Sebuah Analisa Ini Sangat Elang Karena Dalam Kita Lewatan Kemudian Tahap Yang Selanjutnya Adalah Recovery Ketika Sebuah Jaringan Atau Sebuah Sistem Sudah Dipulihkan Penyerang Sudah Kita Lumpukan Host Sudah Kita Selamatkan Kita Mulai Recovery Kita Mulai Datanya Kita Balikan Kemudian Kita Perlu Konfirmasi Dan Kita Perlu Kita Mungkin Perlu Update Baru Di Sebuah Sistem Entah Itu Di OS Atau Itu Di Framework Selanjutnya Di Tahap Ini Tahap Yang Paling Akhir Di Tahap Paling Akhir Ini Mungkin Bisa Disebut Report Ini Kita Mengeluarkan Summary Report Kita Mengeluarkan Summary Discolder Dan Sebagainya Jadi Tahap Ini Adalah Tahap Selain Itu Kita Juga Harus Tentunya Dari Serangan Tersebut Oh Ini Sebagai Pelajaran Yang Perlu Kita Cermati Lagi Kita Berbenah Lagi Berbenah Itu Bisa Dilakukan Juga Dengan Melakukan Pembaharuan Pada Dokumen Standar Apa Jadi S-copy Kita Perbaharui Yang Tadinya Mungkin Ketika Kita Menggunakan Sebuah Sistem Itu Tidak Ada Atomifikasi Ketika Kita Katakan Mendapatkan Sebuah Layanan Cukup Dengan Aku Minta Tanpa Ada Sebuah Form Untuk Persetujuan Dan Penang Jawaban Kita Lakukan Seperti Penang Jawaban Jadi Ketika Sebuah Penang Jawab Sudah Ada Tentunya Ketika Ada Sebuah Sanan Atau Sebuah Kelemahan Ada Fluner Di dalam Sebuah Website Atau Sebuah Host Atau Dan Sebagainya Kita Tentunya Bisa Melaporkan Kepada Orang tersebut Agar Meningkatkan Kepulian Terhadap Amannya Jadi Seperti itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tidak Terlalu Banyak Ini Saya Cukupkan Terima Sampai 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 Sampai